Intro Penyidik senior komisi pemberatasan korupsi Novel Baswedan akhirnya pulang ke Indonesia setelah 10 bulan menjalani operasi dan perawatan mata di Singapura. akibat teror penyeraman air keras yang dialaminya pada April 2017 silam. Novel tiba di tanah air sekitar pukul 11 waktu setempat, Kamis 22 Januari 2018. Ia langsung dijemput Wakil Ketua KPK Laude Masarif di Bandara Soekarno-Hatta dan tiba di Gedung KPK Kuningan sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Kedatangan Novel disambut hangat pegawai dan anggota KPK. Berbagai kalangan dan aktivis anti-korupsi, mantan Ketua KPK Abraham Samad, aktivis anti-korupsi Haris Azhar, serta grup musik Efek Rumah Kaca. Mereka berkumpul di Gedung KPK untuk memberi sambutan dan dukungan kepada Novel. Bagi saya, yang terjadi pada diri saya, penyerangan pada diri saya, saya tidak ingin menjadikan hal ini menjadi kelemahan. Tetapi saya ingin menjadikan hal ini sebagai penyemangat buat diri saya. Saya juga ingin mengharapkan hal ini juga berkaitan dengan rekan-rekan semuanya, baik pegawai KPK, baik para aktivis, petengah hukum yang dalam rangka bertugas memberantas korupsi. Tentu saya ingin hal ini bisa meneluarkan semangat hal yang sama, sehingga kita bisa semakin berani, semakin sungguh-sungguh dalam rangka melakukan tugas-tugas memberantas korupsi. Sementara itu, KPK akan terus berkoordinasi dengan Polri guna menguak pelaku penyerangan terhadap Novel Baswedan. Jurubicara KPK, Febri Diansa, menilai upaya penyelesaian kasus penyerangan Novel bukan hanya sebagai kepentingan Novel secara pribadi, namun untuk kepentingan semua pihak yang mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pasti tim KPK yang sudah ditunjuk kemudian akan berkoordinasi juga dengan tim Polri jika ada perkembangan dalam penanganan perkara ini, terutama untuk pencarian siapa pelaku penyerangan tersebut. Tadi sudah disampaikan juga bahwa kepentingan untuk mencari pelaku itu bukan hanya kepentingan Novel Baswedan secara pribadi, tapi ini kepentingan kita semua karena kami yakin serangan Selasa Subuh itu adalah serangan terhadap KPK dan serangan terhadap pemberantasan korupsi. Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus penyeraman air keras yang dialami Novel Baswedan seusai melesanakan ibarat Selasa Subuh berjamaah di dekat kediamannya pada April 2017 lalu. Dari Jakarta, Rianto Rizal dan Arief Apriyadi, Nusantara TV melaporkan.